Gelang Kemalajilip 16. Tianli segera menghampiri orang itu. Seorang kakek petani yang usianya sekitar 60 tahun, tubuhnya yang tidak berbaju sudah berkeringat dari terbakar matahari, dan di balik kulit yang keriput dan sedikit sekali dagingnya itu nampak otot-otot yang sudah mengendur akan tetapi masih besar akibat kerja keras. Selamat siang, Paman. Bolehkah aku mengganggu Paman sebentar selamat siang, orang muda sama sekali tidak mengganggu, aku ingin mengajukan beberapa permintaan keterangan dari Paman, harap Paman sudi menjawabnya, kalau aku dapat menjawab, tentu akanku jawab orang muda. Pertanyaan apa yang hendak kau ajukan Paman tentu sudah lama tinggal di El Teng Siabun ini, bukan? Apakah sudah lebih dari 20 tahun petani itu tertawa dan nampak bahwa giginya banyak yang sudah hompong. Sejak kecil aku tinggal di dusun ini, orang muda. Kenapa engkau tanyakan hal ini? Tentu saja Tian Li girang sekali mendengar ini. Paman, kalau begitu tentu Paman dulu pernah mengenal seorang yang bernama Bu Cian, orang itu nampak terkejut dan memandang ke sekeliling dengan wajah ketakutan. Lalu dia memandang lagi kepada Tian Li, agaknya alega bahwa di tempat itu sungi, hanya ada mereka berdua. Orang muda, kenapa engkau menanyakan Bu Cian? Apakah engkau ada hubungan keluarga dengan dia ah? Tidak, Paman. Hanya ayahku dulu mengenalnya dan ayah yang menyuruh aku menyelidiki apakah Paman Bu Cian masih tinggal di tempat ini. Dia sudah mati lama sekali Tian Li pura-pura kaget. Mati. Akan tetapi D.L.A. belum begitu tua. Bagaimana bisa mati ayah? Agaknya engkau tidak tahu apa-apa, orang muda kaget itu kembali memandang sekeliling. Dia mati terbunuh oleh pasukan, dia dianggap pemberontak dan dihukum mati ah. Dan bagaimana dengan anak istrinya, Paman? Aku mendengar dari ayah dia mempunyai istri dan seorang anak perempuan, istri dan anaknya juga ditangkap dan dibawa ke kota raja, mungkin sudah dihukum mati semua. Siapa tahu dan tiba-tiba saja Tian Li melihat bahwa kedua renata kaget itu basah air mata. Paman, agaknya engkau mengenal baik mereka itu. Engkau menangisi mereka petani itu menggunakan punggung tangannya untuk menghapus air matanya. Aku, aku merasa berdosa. Butai Hiap itu tewas karena anakku. Semua itu karena kesalahan kami. Kalau saja aku menyembunyikan anakku. Kalau saja aku tidak memberikan anakku kepada pangeran itu. Ah, aku berdosa dan ternyata anakku juga mati, Paman. Harap tenanglah dan aku mohon dengan sangat Paman sudi menceritakan kepadaku semuanya yang terjadi. Setelah melihat sekeliling yang sungi, petaninu lalu bertanya, siapa namamu orang muda? Aku harus tahu kepada siapa aku bercerita, namaku Song Tian Li, Paman. Aku tidak berniat buruk, harap Paman jangan khawatir. Aku hanya ingin mengetahui apa yang telah terjadi dengan Paman Bucian. Seorang pangeran mencari gadis-gadis dusun untuk menjadi selirnya. Siapa orangnya yang tidak ingin anak gadisnya diselir pangeran? Aku mengajukan anak gadisku dan dipilih. Akan tetapi anakku itu tidak mau dan menangis. Hal ini terdengar oleh Butai Hiap. Butai Hiap selalu menjadi pelindung dusun kami dan mendengar bahwa anakku dipaksa seorang pangeran, Butai Hiap marah. Para pengawal pangeran itu dihajarnya, bahkan pangeran sendiri pun dihajar. Akan tetapi aku memaksa anakku ikut pangeran itu. Dan pada keesokan harinya, pasukan datang dan Butai Hiap dikeroyok, dibunuh. Isteri dan puterinya ditangkap, dibawa ke kota raja, kembali kakek itu menangis seolah menyesali perbuatannya. Akan tetapi, Paman. Itu bukan kesalahanmu, airh, aku yang bersalah. Anakku hanya menjadi selir selama dua tahun setelah itu, ia diserahkan oleh pangeran kepada seorang pengawalnya dan anak itu, ia membunuh diri. Ah, sayahku, salahku Tian Li menghela nafas panjang. Paman, siapakah nama pangeran yang mengambil putri Paman itu? Pangeran itu bernama Bian Kun, sudah terkenal sebagai seorang yang metuk keranjang dan hidung belang. Lihat saja aku ini, namanya mempunyai anak perempuan menjadi selir pangeran, akan tetapi hidupku tetap merana dan miskin, bahkan anakku kini telah mati. Lebih lagi, keluarga Butai Hiap juga musnah, kakek itu menghela nafas panjang. Tian Li merasa girang sekali. Tahulah dia sekarang pangeran yang pernah dihajar oleh Bu Cian dan ayahnya, dan tentu pangeran itu pula yang mengirim pasukan membunuh Bu Cian dan ayahnya. Terima kasih, Paman. Aku telah mendapatkan keterangan yang jelas dari Paman dan harap Paman jangan terlalu berduka. Sesungguhnya semua itu sudah nasib, dan sama sekali bukan salah Paman, dia lalu menyerahkan sekeping uang emas kepada petani itu sehingga si petani menerimanya dengan girang dan berterima kasih. Tlan Li lalu meninggalkan petani itu dan kini dia menunjukkan langkahnya ke Kota Raja. Setelah tiba di Kota Raja dengan Mihil Bedah dia mencari keterangan tentang pangeran Bian Kun. Malamnya, sesosok bayangan berkelebat bagaikan bayangan setan saja di atas atap rumah istana pangeran Bian Kun. Biarpun istana itu dijaga pengawal, namun tidak Acehah seorang pun yang melihat berkelebatnya bayangan di atas atap itu. Tian Li mencari-cari dan akhirnya dia mengintai dari atas ke sebelah kamar. Ketika mengintai ke bawah, dia melihat seorang laki-laki sedang rebah di kamar itu, dirubung beberapa orang wanita dan anak-anak. Laki-laki itu ternyata sedang menderita sakit usia pria itu sekitar 50 tahun akan tetapi tubuhnya kurus kering seperti kerangka hidup. Seorang tabib sedang memeriksa tubuhnya dan setelah memeriksa dengan teliti, tabib itu lalu memberi tanda kepada yang hadir untuk keluar. Sampai di luar kamar, tabib itu berkata dengan suara lirih, pangeran terserang penyakit yang amat berat. Mulai sekarang harus dirawat baik-baik dan makannya hanya bubur saja, jangan diberi daging, hanya sayur-sayur yang lembut dan obat ini masak dan minumkan, sehari tiga kali. Harus dijaga baik-baik jangan sampai kaget karena jantungnya lemah sekali, mendengar ini, Tian Li termenung. Pangeran Bian Kun telah menjadi seorang yang tak berdaya, sakit berat. Dan sebetulnya, mau apakah dia datang ke situ? Hendak membunuhnya? Dia pikir bahwa perbuatannya itu tidaklah tepat. Ayahnya dan Bu Cian dahulu menghajar Seng Pangeran karena pangeran itu mengambil gadis-gadis dusun Meri jadi selir. Akibat dari pemukulan ini, ayahnya dan Bu Cian dianggap pemberontak dan tewas karena melawan pasukan yang hendak menangkap mereka. Bagaimanapun juga, tidak dapat dipersalahkan kepada pangeran ini tentang kematian ayahnya dan untuk perbuatannya yang maju ke ranjang, pangeran itu kini sudah menerima hukumannya, sakit berat. Tian Li lalu meloncat pergi dari situ, tidak jadi turun tangan karena dia masih ragu-ragu apa yang harus dilakukannya terhadap seorang pangeran yang sakit sekali. Pada keesokan harinya dimenyelidiki dan mendapat kepastian bahwa memang benar yang sakit itu adalah pangeran Bian Kun. Sudahlah, tidak perlu lagi aku memberi hajaran kepada pangeran Bian Kun, pikir Tian Li. Dia lalu mengambil keputusan untuk pergi saja ke Pawat Ting untuk mencari supeknya yang bermargasol itu. Tian Li berjalan sambil melamun. Uangnya sudah habis, tinggal sedikit lagi, paling-paling dapat dipakai membeli makan selama satu minggu lagi. Setelah itu habis. Dia harus bekerja untuk mendapatkan uang. Siapa tahu, supeknya dapat memberi pekerjaan kepadanya. Tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda dari belakang. Dia menengok dan nampak dua orang penunggang kuda sedang membalapkan kuda mereka dari belakang. Engkau kalah, suheng terdengar suara wanita, yaitu penunggang kuda terdepan sambil mencambuki kudanya. Belum tentu jawab suara pria, yaitu penunggang kuda di belakangnya. Tian Li minggur agar jangan tertabrak kuda, akan tetapi wanita itu tetap saja mementak, minggir kau. Mau mati ditabrak kuda? Tar pecutnya mencambuk dan ujung pecut itu menyentuh caping yang dipakai Tian Li sehingga pinggir caping itu robek. Kedua penunggang kuda itu lewat sambil tertawa-tawa. Tian Li meihat bahwa penunggang kuda pertama adalah seorang gadis bencantik manis berpakaian serba niarah muda, sedangkan di belakangnya adalah seorang pemuda tampan yang berpakaian serba putih dari sutra. Kedua orang itu memang cocok sekal. Yang wanita kentik, yang pria tampan. Tian Li mengambil capingnya dan memeriksa capingnya yang robek. Dia menarik napas panjang. Bagaimanapun juga, gadis tadi angkuh dan juga kasar, tanpa sebab, hanya untuk menyuruhnya minggir, membikin robek capingnya. Akan tetapi dia memakai lagi capingnya dan sudah melupakan kedua orang penunggang kuda tadi. Tian Li memasuki kota Pauting. Sebuah kota yang besar dan ramai. Dia senang dengan kota ini. Tidak sebesar dan seramai kota raja, akan tetapi kota ini cukup ramai, banyak toko-toko rumah makan dan rumah penginapan. Mulailah dia bertanya-tanya tentang supeknya yang sisau, seorang tokoh kunlunpai. Yang ditanya mengerutkan alisnya dan ketika Tian Li bertanya di tempat yang ramai, beberapa orang merubungnya. Orang sisau. Tokoh kunlunpai. Ah, tentu ahli silat, ya. Jangan-jangan yang kau maksudkan itu adalah sopangcu. Ketua sopangcu, ketua sopangcu tanya Tian Li herait karena dia tidak tahu apakah supeknya itu pangcu ataukah bukan. Tentu sopiausu, pengawal barang sopiausu Tian Li menjadi semakin bingung. Begini, orang muda, kata seorang laki-laki setengah tua. Kami semua tidak tahu apakah di sini ada seorang tokoh kunlunpai sisau, akan tetapi kami mengenal seorang yang ahli silat sisau. Dia adalah ketua Kim Lyong Pang bernama sopangcu yang kita biasa sebut sopangcu. Dia pun memiliki piawko, perusahaan pengawalan barang, karena itu kita juga menyebutnya sopiausu. Entah itu atau bukan orang yang kau cari, andai kata bukan dia, tentu dia juga dapat memberi petunjuk tentang tokoh kunlunpai sisau. Kau cobalah mencari keterangan ke Kim Lyong Pang, orang muda, kata seorang lain. Tian Li mengucapkan terima kasih lalu pergi ke tempat yang ditunjukkan orang-orang itu, yaitu ke pusat perkumpulan Kim Lyong Pang, perkumpulan Naga Emas. Kim Lyong Pang adalah sebuah perkumpulan silat yang terkenal di Pau Ting. Anggautannya tidak kurang dari 100 orang dan selain merupakan perkumpulan silat yang besar, juga Kim Lyong Pang membuka perusahaan pengawal barang. Hampir semua pedagang di Pau Ting mempercayakan pengiriman barang berharga dan dagangan mereka melalui perusahaan Kim Lyong Pang ini karena semua pengiriman selalu teba di tempat tujuan dengan selamat. Ketua Kim Lyong Pang bernama Soe Kan dan belasa disebut Soe Pang Chu, juga karena dia kepala dari perusahaan Piau Kiyok, dia pun disebut Soe Piau Su. Pang Chu ini seorang yang lihai sekali, karena dia seorang tokoh kunlunpai yang telah menamatkan pelajaran silatnya di Kunlunpai. Sebagai ketua Kim Lyong Pang yang membuka perusahaan Piau Kiyok, maka penghasilan keluarga Soe ini cukup besar sehingga DLA dapat membiayai perkumpulannya dan juga hidup sebagai keluarga yang berkecukupan. Soe Kan mempunyai seorang anak perempuan yang diberi nama Soe Hwe Ali, seorang gadis cantik jelita yang kini telah berusia 18 tahun. Selain itu, juga dia mempunyai seorang keponakan yang sudah yatim piatu dan keponakan perempuan ini bernama Li U Cheng, biasa dipanggil Cheng Cheng yang usianya juga 18 tahun dan ketika kecilnya menjadi teman bermain Hwe Ali. Soe Kan menurunkan ilmu silatnya kepada putrinya, juga sedikit ilmu dia ajarkan kepada Li U Cheng. Tidak seluruh ilmunya dia ajarkan kepada Li U Cheng karena dia tidak menghendaki kalau keponakannya ini kelak lebih lihai dari putrinya. Sebetulnya maksud ini baik-baik saja, akan tetapi ternyata telah menanamkan kesombongan dalam diri Hwe Ali yang selalu merasa lebih lihai daripada saudara misalnya. Selain dua orang gadis itu, di rumah keluarga Soe juga terdapat seorang pemuda yang menjadi murid Soe Kan. Setiap hari pemuda itu berada di rumah itu dan baru pada malam harinya dia pulang ke rumahnya sendiri. Pemuda tampan ini bernama Lai Siong Ek, putra dari jaksa yang bertugas di Pau Ting. Terjalin perhubungan yang akrab antara Hwe Ali dan Siong Ek, dan agaknya hubungan akrab ini direstui oleh Soe Kan, karena guru ini setuju kalau muridnya kelak menjadi mantunya. Siapa yang tidak suka berbesan dengan jaksa Pau Ting, seorang pembesar yang amat kuasa di korte itu? Kepada Lai Siong Ek ini, Soe juga mengajarkan semua ilmunya sehingga dibandingkan dengan Hwe Ali. Siong Ek ini hanya berselisih sedikit saja dan mereka berdua merupakan teman berlatih, juga teman berburu. Pada hari itu, sambil menunggang kuda, Siong Ek dan Hwe Ali baru pulang berburu binatang. Hwe Ali adalah gadis yang tadi merobek Cating Tian Li dengan pecutnya. Ketika di halaman rumah, mereka disambut oleh Lu Cheng atau Cheng Cheng. Ah, kalian sudah pulang tegur Teng Cheng. Hwe Ali melemparkan tiga ekor kelinci hasil buruannya kepada Cheng Cheng. Enci Cheng, kuliti dan masak daging kelinci ini dilemparkan tiga ekor itu ke atas tanah dan sikapnya seperti memerintah seorang pelayan saja. Akan tetapi Cheng Cheng tidak merasa tersinggung. Sudah biasa adik misalnya itu bersikap kasar kepadanya. Pula, ia tahu diri karena ia hanyalah seorang gadis yatim piatu yang mondok di situ, maka ia pun membantu pekerjaan para pelayan. Siong Ek juga melompat turun dari kudanya dan menyerahkan dua ekor kelinci kepada Cheng Cheng. Cheng Sumoy, INL pun ada dua ekor. Mari ku bantu engkau membawa ke dapur, Su Heng, biarkan Enci Cheng membawa sendiri ke dapur. Membawa sebegitu saja dibantu segala kata Hwe Ali dan mendengar teguran ini, Selong Ek teledak jadi membantu Cheng Cheng. Biarlah, Su Heng. Biarku bawa sendiri lima ekor kelinci ini ke dapur, Su Heng. Mari kita berlatih pedang, kata Hwe Ali sambil melompat turun dari atas kudanya. Seorang pelayan segera menghampiri mereka dan menuntun dua ekor kuda itu ke istal. Dua orang muda-mudi itu lalu berlari-lari kecil memasuki lian butia, ruangan berlatih silat, untuk berlatih ilmu pedang. Mereka masing-masing mengambil pedang dari rak senjata dan Hwe Ali berkata, Su Heng, mari kita berlatih di pekarangan saja. Di sana hawanya sejak, tidak pengap seperti di ruangan ini. Akan tetapi di sana akan kelihatan dari luar, sumoy biar saja. Siapa peduli orang luar? Mereka mau nonton, juga tidak mengapa. Ilmu pedang kita tidak mengecewakan bukan sesungguhnya memang selain di pekarangan yang luas itu tidak pengap. Juga gadis ini sengaja hendak memamerkan ilmu pedangnya kepada orang yang berlalu lalang di jalan depan pekarangan mereka. Siong Ek tidak membantah lagi. Dia memang tidak berani membantah apa yang dikehendaki sumoynya yang manja itu. Dan kalau sampai Hwe Ali marah DL Up pun takut karena ilmu kepandayan sumoynya itu memang lebih tinggi sedikit dibandingkan ilmunya. Mereka lalu berlari keluar dan beriatih pedang di pekarangan depan. Beberapa orang Anggauta Kim Leong Pang yang melihat INL hanya menyaksikan dengan kagum saja. Bagi mereka, kepandayan dua orang muda ini memang hebat. Sebagaimana yang memang diharapkah oleh Hwe Ali, tak lama kemudian banyak orang yang lewat di situ berhenti dan menonton latihan silat pedang itu dari luar pintu halaman. Hal ini menambah semangat Hwe Ali yang menggerakan pedangnya lebih cepat lagi sehingga suhengnya terpaksa juga memutar pedang lebih cepat untuk melayaninya. Merenang ilmu pedang kun lun amat indah dipandang. Gerakan yang amat cepat itu membuat sepasang pedang lenyap, berubah menjadi dua gulungan sinar yang menyambar ke sana-sini. Orang-orang yang lewat mendapat tontonan gratidan dan kedua orang muda itu pun mendapat pengagum yang banyak. Kedua pihak sama-sama puasnya. Akan tetapi, ketika keduanya sedang ramai-ramainya berlatih pedang, seorang anggauta klem longpang berseru, Sioccia, harap berhenti dulu setelah anggauta itu berseru sampai tiga kali, barulah Hwe Ali berhentlum menggerakkan pedangnya dan keduanya menaruh kembali pedang mereka. Hwe Ali mengerutkan alisnya memandang kepada anggauta yang menghentikannya berlatih pedang itulah melihat anggauta itu berdiri di pinggiran bersama seorang pemuda yang memakai caping lebar. Maaf, Nona. Ini ada seorang tamu yang hendak bertemu dengan Pang Chu, kata anggauta Kim Leong Pang itu. Ahaha, mengganggu saja kata Hwe Ali dan anggauta Kim Leong Pang itu setelah menghadapkan Tian Li segera pergi dari situ, takut kena marah oleh Nona majikannya yang memang galak itu. Siapa engkau? Ada urusan apa hendak bertemu dengan ayahku? Tanya Hwe U dengan ada angkuh. Tian Li menundukkan mukanya, agar jangan dikenal bahwa dialah yang pernah hampir ditubruk oleh kuda Nona itu. Kini dia mengenal benar bahwa Nona berpakaian serba merah muda inilah yang tadi hampir menubruknya, bersama pemuda yang berpakaian serba putih juga sudah tadi dia menyaksikan mereka berdua berlatih ilmu pedang. Tadi dia menghampiri seorang di antara anggauta-anggauta Kim Leong Pang yang ikut menonton dan menyatakan bahwa dia ingin bertemu dengan So Pang Chu. Ketika ditanya ada urusan apa, dia mengatakan ada urusan pribadi penting sekal yang harus dibicarakannya sendiri dengan So Pang Chu. Karena itulah anggauta itu menghentikan latihan Hwe U dan menghadapkan pemuda itu kepada Seng Nona yang galak, agar pemuda itu dimarahi. Nona, saya mempunyai urusan pribadi yang amat penting dengan So Pang Chu, persoalan yang harus saya sampaikan sendiri kepada So Pang Chu. Harap Nona suka hadapkan saya dengan So Pang Chu, So Pang Chu, So Pang Chu kata Hwe U marah. Kalau ada urusan bicarakan saja dengan para anggauta Kasni. Atau setelah engkau menghadapku sekarang, kalau ada persoalan, katakan kepadaku tidak mungkin, Nona. Harus saya sampaikan sendiri kepada So Pang Chu tidak bisa kepada orang lain, akan tetapi aku putrinya, tahu tetap saja tidak bisa, Nona. Tiba-tiba pedang itu bergerak cepat sekali ke arah muka Tian Li akan tetapi pemuda itu tidak bergerak, seolah tidak mengerti bahwa ujung pedang sudah mengancam mukanya. Dan sekali pedang itu menyontek ke atas, capingnya terbuka. Hem, aku pernah melihat caping itu kata Hwe Eli dan ia melihat pinggir caping yang robek itu. Ia berseru, benar, engkau adalah orang dusun yang tadi hampir ditubruk kudaku. Hei, mau apa engkau kes ini? Orang seperti engkau ini, seorang dusun tidak mungkin mengirim barang berharga untuk dikawal. Juga tidak mungkin datang untuk belajar silat. Habis, engkau mau apa? Hayo katakan maaf, hanya bisa saya katakan kepa, daso pangcu seorang, kata Tian Li sambil membungkuk hendak mengambil capingnya. Akan tetapi ada sinar pedang mendahuluinya. Beret dan caping itu telah robek pecah menjadi dua potong. Ternyata pedang Hwe Eli yang bergerak cepat membacok caping itu dengan marah. Kalau engkau tidak mau mengaku kepadaku, lebih baik engkau cepat pergi dari sini Hwe Eli menudingkan telunjuk kirinya ke arah pintu halaman. Orang-orang yang menonton, juga para anak buah kun liongpang, menganggap Tian Li seorang muda lancang. Saya tidak mau pergi sebelum bicara dengan sopangcu, kata Tian Li dengan kukuh. Mu'ut tahu-tahu ada yang menyambar dan pedang di tangan gadis itu sudah menodong dadanya. Ujung pedang sudah menempel pada baju di dadanya, akan tetapi Tian Li sama sekali tidak bergerak. Cepat mengaku, kalau tidak pedang ini akan menembus jantungmu bentak Hwe Eli. Tian Li maklum bahwa gadis itu angkuh dan galak sekali, akan tetapi dia pun tahu bahwa itu hanya gertakan saja. Pada saat itu muncul seorang laki-laki berusia 55 tahun yang tinggi tegap, mukanya merah dan sikapnya gagah sekali. Hwe Eli laki-laki itu membentak. Tarik pedang itu mendengar bentakan ayahnya, Hwe Eli lalu menarik pedangnya. Apa yang kau lakukan itu, Hwe Eli laki-laki itu menegur dengan suara marah. Habis, dia mencengkelkan hatiku, ayah. Ditanya apa keperluannya datang tidak mau mengaku gadis itu memelah diri. Benar, Suhu, kata Lai Siong Ek memelah sumuinya. Orang itu sungguh mencurigakan, dia datang dan kukuh minta bertemu Suhu. Ditanya keperluannya, tidak mau mengaku sehingga sumui menjadi marah sekali, diam kalian. Lain kali tidak boleh engkau memperlakukan tamu seperti ini. Dengar kau, Hwe Eli gadis itu mengangguk dan suaranya lirih sekali ketika menjawab, baik ayah, mari, Suheng, kita berlatih di dalam. Lalu sambil bersungut-sungut gadis itu mengajak Suhengnya untuk pindah ke Lian Butia. Suheng, orang itu, menggeleng kepalanya dan menggumam, manja kemudian dia menghadapi Tian Li dan bertanya, Orang muda, apakah engkau hendak bertemu dengan aku? Apakah paman yang bernama Suheng? Kata Tian Li sambil memberi hormat. Suheng tersenyum. Pemuda ini memang aneh dan agak lancang, baru bertemu telah menyebut paman kepadanya, akan tetapi selekapnya hormat dan suaranya juga lembut, sebetulnya tidak pantas untuk membuat marah orang. Benar, aku bernama Soheng, Pangcu dari Kim Liyong Pang. Siapa engkau, orang muda dan apa keperluanmu? Tian Li melirik ke arah orang-orang yang masih menonton dan mendengarkan, dan dia menjawab lirih, Nama saya Song Tian Li dan saya ingin sekali bicara denganmu, Paman, sepasang matu itu terbelalak ketika mendengar nama Tian Li, terutama nama marganya Yang Song itu. Begitukah? Mari, mari masuk dan bicara di dalam, dia mempersilahkan pemuda itu mengikutinya dan membawanya masuk ke dalam ruangan tamu yang tertutup. Setelah mereka berdua duduk, Tian Li segera saja mengajukan pertanyaan, Maaf, paman, Kalau saya mengganggu waktu paman, bahkan telah membuat marah putri paman. Akan tetapi sebelum saya bicara, saya hendak bertanya, Apakah paman ini seorang murid Kunlun Pai? Dia hanya ingin penjelasan walaupun tidak ragu-ragu lagi setelah menyaksikan ilmu pedang tadi. Dari gurunya, dia mendapat keterangan tentang ciri-ciri ilmu dari partai-partai besar Sehingga tadi dia mengenal ilmu pedang Kunlun Pai? Benar sekali. Apa hubungannya dengan kedatanganmu dan apakah paman mempunyai seorang sute yang bernama Song TKWI? So Ken memandang ke arah jendela dan pintu, kemudian mengangguk. Benar pula? Mendengar ini, Tian Li segera menjatuhkan dirinya berlutut di depan pangcu itu. Supek, saya Song Tian Li adalah putera mendiang ayah Song TKWI, So Ken terkejut dan cepat membangunkan Tian Li. Bangkitlah dan duduk ya. Siapa namamu tadi? Tian Li. Ah, mendiang ayahmu adalah seorang yang keras hati, terlalu menurutkan suara hati tidak suka memergunakan pertimbangan dan akal budi sehingga dia tewas sebagai seorang pemerontak. Sayang sekali. Coba ceritakan bagaimana engkau dan ibumu dapat lolos dari lahukuman, Tian Li. Aku hanya mendengar bahwa ayahmu tewas dan ibumu dapat meloloskan diri membawa putranya yang baru setahun usianya. Engkau kehanak itu benar, Supek. Ibu memang telah berhasil membawa lari saya dan Kan Ru berpindah-pindah tempat sampai saya berusia 10 tahun. Akan tetapi, ibu lalu mengalami malapetaka sehingga ia pun meninggal dunia. Dengan suara berdukat Lan Li menceritakan tentang perbuatan seorang lurah jahat sehingga ibunya tewas. Soekin mendengarkan dan menggeleng-geleng kepala dengan kagum. Ibumu seorang wanita yang hebat. Dapat menjaga kehormatannya sampai saat terakhir. Engkau harus bangga dengan ayah dan ibumu, Tian Li. Dan sekarang engkau berhasil menemukan aku. Apa kehendakmu datang kepadaku begini, Supek? Saya sebatang kelah, maka saya ingin sekali mencari keluarga ayah atau ibu. Kalau sekiranya Supek mengetahui ada keluarga mendiang ayah dan ibu, saya akan merasa senang sekali untuk mencari mereka. Soekin menghala nafas panjang. Sepanjang yang ku ketahui, ayahmu sudah tidak mempunyai keluarga lagi, dan tentang ibumu aku tidak tahu banyak. Akan tetapi, aku adalah suheng dari ayahmu, boleh kau anggap sebagai keluargamu sendiri, Tian Li. Apakah ada yang dapat ku tolong untukmu terima kasih, Supek? Kalau Supek dapat memberi pekerjaan kepadaku, saya akan berterima kasih dan senang sekali, wajah Soekin berseri. Pekerjaan? Tentu saja dapat. Engkau pernah belajar ilmu silat bukan hanya belajar dari ibu ketika saya masih kecil sampai berusia 10 tahun, Supek. Tidak ada artinya, sayang, kalau engkau pandai silat engkau dapat menjadi piausu di sini mengawal barang. Akan tetapi kalau tidak pandai ilmu silat, tentu saja tidak bisa, karena pekerjaan piausu amat berbahaya, harus melindungi barang kiri-mari dari gangguan pensuri dan perampok. Akan tetapi, engkau dapat belajar ilmu silat di sini. Ya benar, engkau belajar silat dan sementara engkau belum pandai, engkau boleh menjadi kusir saja dulu. Membawa kereta yang dimuati barang yang dikawal. Sanggupkah engkau? Terima kasih, Supek. Tentu saja saya sanggup bagus. Dan maafkan kelakuan putriku tadi. Mari ku kenalkan engkau dengan keluargaku. Engkau tidak perlu mengaku sebagai putra Song TKWI yang dikenal sebagai pemberontak. Hal itu akan berbahaya sekali kalau diketahui petugas negara. Engkau mengaku saja putra seorang sahabatku yang telah meninggal dunia. Mengenai nama Marga Song, banyak terdapat yang bermarga Song. Maka boleh saja kau pergunakan asal jangan menyebutkan nama mendiang ayahmu. Tian Li lalu dibawa masuk, diperkenalkan dengan nyonya So yang manis budi. Kemudian dia diajak ke lian bu Tia di mana HWI dan Song Ek sudah selesai latihan. HWI, perkenalkan, ini adalah Song Tian Li, putra seorang sahabat lama ayahmu kata So Kin memperkenalkan. Tian Li, puteriku yang manja ini bernama So HWI. HWI, engkau harus menyebut tuaku kepada Tian Li. Mulai sekarang dia bekerja dengan kita, menjadi kusir kereta barang, dan dia akan mulai belajar silat di sini. Aku minta engkau banyak memberi petunjuk kepadanya. Tian Li saling memberi hormat dengan HWI yang agaknya memandang rendah. Kemudian Tian Li juga diperkenalkan dengan Lai Song Ek, putra jaksa di Pao Ting. Tian Li memberi hormat kepada pemuda itu, dengan hati agak waswas. Kalau jaksa tahu bahwa dia putra pemberontak So TKWI, sekarang juga tentu dia menjadi buruan pemerintah. Ayah, ayah tidak pernah bercerita tentang sahabat ayah itu. Siapakah ayahnya yang menjadi sahabat jamaah ayah itu tanya HWI sambil memandang wajah Tian Li. Harus diakuinya sekarang bahwa wajah pemuda itu tampan, bahkan garis-garisnya lebih jantan dibanding Siong Ek. Ayah, ayahnya adalah seorang sahabat baik yang dulu di waktu ayahmu ini masih muda banyak menolongku. Akan tetapi sekarang dia telah merunggal dunia, juga istrinya sehingga Tian Li ini menjadi atim piatu. Karena dia tidak mempunyai siapa-siapa lagi maka aku memberi pekerjaan kepadanya. Mulai sekarang DLA tinggal di sini dan bekerja sebagai kusir kereta. Kelak kalau dia sudah belajar silat sampai pandai, dia boleh menjadi seorang piausu, HWI menjebikan bibirnya yang merah. Sudah dewasa begini baru belajar silat, mana bisa menjadi pandai, ayah kalau engkau dan Siong Ek suka membimbing dan membantu, tentu dia dapat lekas menjadi pandai. Aku sendiri tidak banyak waktu untuk kerenem didik, maka kuserahkan kepada kalian berdua untuk memberi bimbingan, kata Soh Ken. Dan engkau jangan bersikap buruk kepadanya, HWI. Sudah ku katakan bahwa dahulu ayahnya banyak menolongku, maka sekarang tiba giliran kita membalas kebaikan kepada putranya. Baik, ayah, kata HWI bersungut-sungut. Sementara itu Siong Ek memandang dengan agak mengejek. Nah, sekarang tunjukkan kepada Tian Li kamarnya. Beri sebuah kamar di samping, jangan kamar belakang bersama pelayan. Dia harus kita anggap sebagai keluarga sendiri, kata ayahnya. Tian Li mulai sekarang engkau boleh bertanya apa saja kepada HWI, ia yang akan memberitahu segala kepadamu dan membimbingmu belajar silat. Setelah tinggal di sini kira-kira sebulan, baru engkau boleh ikut mengirim barang kawalan sebagai kusir, Soh Ken lalu meninggalkan mereka.